Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Sedewan Daru Di channel saya sendiri Oke guys Pada hari ini saya ingin bahas tentang cuci mobil Cuci mobil Apa menariknya dari cuci mobil Jadi ketika kemarin saya cuci mobil Saya menemukan ada beberapa Spot yang sangat susah Untuk dibilangkan Saya sudah tekan-tekan itu pakai Semacam kanebo yang agak kasar Saya kasih cairan-cairan khusus Ada yang bilang pakai autan Saya kasih autan Tapi ternyata ya cukup susah Harus digosok berkali-kali Barulah itu Nodanya hilang Namun ada juga yang walaupun sudah berkali-kali Sudah agak keras Tetap gak bisa hilang Mungkin harus pakai alat khusus Atau memang mungkin sudah Saking menyatunya dengan mobilnya Jadi susah untuk dihilangkan Terus apa kaitannya guys Jadi saya bukan Sals Obat pembersih mobil Tapi Yang tiba-tiba saya Pikirkan Atau terlintas dalam pikiran saya adalah Kadang di dalam hidup ini Kita memiliki beberapa kesalahan Atau dosa-dosa Yang Barangkali sangat susah sekali Untuk dihilangkan dengan cara-cara yang biasa Kita mungkin melakukan banyak kebaikan Maka itu Akan dapat mengurangi Kesalahan-kesalahan kita di masa lampau Sedikit demi sedikit Namun Bisa jadi Belum semuanya hilang Kita harus terus melakukan kebaikan Sehingga itu nanti bisa hilang Sehingga nanti itu Bisa hilang dengan sempurna Ibaratnya Setiap kali kita melakukan kebaikan Itu sama dengan kita menggosoknya satu kali Semakin sering kita melakukan kebaikan Maka Semakin sering pula kita gosok Itu Kotoran itu Sehingga suatu saat Kotoran itu akan hilang dengan sendirinya Atau Mungkin bisa juga kita pakai pembersih yang hebat Atau alat yang hebat tadi Sehingga Kotoran itu bisa hilang dengan cepat Nah Apa kira-kira Pembersih yang hebat itu Atau alat yang hebat itu Bisa jadi dengan melakukan suatu kebaikan Atau suatu amalan Yang nilainya besar Pahlanya besar Lebih besar daripada kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan Sedikit saja Contohnya apa? Contohnya Ketika kita sedang dalam taraf yang sangat sulit sekali Kita malah membantu orang lain Saat kita sedang gak punya Tapi kita malah berusaha untuk Membantu orang lain Berusaha untuk punya Sekedar untuk membantu orang lain Itu guys Mungkin Kecil Tapi bernilai besar Allah SWT Sudah memberikan banyak sekali Kisah Tentang hal-hal seperti ini Yang paling populer tentu Pelacur Yang memberikan minum Kepada anjing yang kehausan Sehingga Ketika dia meninggal Dia diganjar Dengan surga Seorang pelacur Yang mungkin sangat rendah Kelasnya Dan anjing Yang mungkin Di masyarakat Indonesia Yang bermasab Kebanyakan Dianggap hewan yang najis Namun Ketika pelacur ini Menyelamatkan anjing Itu Dengan air Ternyata Yang sedikit ini Bisa mendapatkan Belajaran besar Yaitu surga Nah begitu juga Dengan Dosa-dosa kita Yang telah lampau Kita bisa Hilangkan Dengan melakukan Kebaikan-kebaikan Yang terus-menerus Atau dengan Satu kebaikan Yang milihnya Sangat besar Oke Semoga Bisa bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh